Darling, you will send me I know you will send me Hey, what is up you guys? I'm Fyoko Dengi Park Halo guys, gimana kabar kalian? Gue abang kegaja dan sekarang gue Lagi gak tau, gue udah Sebelumnya gue minta maaf dan Sebelumnya gue minta maaf gue Udah lama banget gak nge-vlog anjir Gue gak nge-vlog udah hampir 2 minggu kayaknya Atau udah ya Ya, kita hampir 2 minggu gitu lah Gue gak nge-vlog dan Sekarang gue bisa nge-vlog lagi Gue gak bisa nge-vlog selama 2 minggu Karena berbagai alasan guys Jadi, ya Di video kali ini gue bakalan bahas Kenapa gue hilang selama 2 minggu Ya, gue bakal bahas semuanya disini Sebenernya gue 2 minggu gak nge-vlog Itu ada bad news sama good news Gue mulai dari bad news dulu aja ya Jadi, bad news pertama adalah Kamera gue, GoPro gue yang biasa gue pake Itu sebenernya bukan GoPro sih Ini Xiaomi Action cam gue, Xiaomi Action cam Xiaomi gue itu yang Biasa gue pake buat nge-vlog itu rusak guys Jadi, kan kalau Xiaomi itu kan gak bisa ditancapin External microphone secara langsung ya Jadi, gue harus nge-mod sendiri Sebenernya ada jasa sih buat nge-mod Ada jasa nge-mod, cuman gue pikir Ya, harganya cukup mahal lah ya Jadi, gue penasaran Gue liat tutorial di Youtube itu Cara nge-mod external mic buat Xiaomi Jadi, gue nge-mod sendiri Dan, pertab, ya gitu Selama ini, gak apa-apa Cuman, kemarin gue pake Untuk Sanmori Bareng temen-temen gue Eh, gak taunya audionya gak kerekord anjir Audionya itu gak mau kerekord cuman Jadi, yang kerekord itu cuman Gambar doang gitu Cuman video doang Cuman gak ada suaranya Which is Footage gue yang gue rekord itu ya Jadi, use close Jadi, ya gue buang aja buat apa gitu Jadi, ya Xiaomi gue rusak Jadi, gue gak bisa nge-vlog selama 2 minggu juga Jadi, gue harus Ngumpulin duit Gue harus nabung buat beli action cam baru Akhirnya, gue Sekarang pake action cam baru Ntar-ntar gue jelasin deh Terus, back news yang kedua Bad news yang kedua itu Gue Sempet beberapa hari itu gue sakit Gue beberapa hari itu sempet sakit Selama 3 hari kayak ya 3 hari gue sakit Jadi, gue gak enak badan banget Gue sakit demam Jadi, gue Tidur aja Tidur-tiduran di rumah Seterahan itulah Dan Bad news yang ketiga Banyak banget men Bad newsnya Gak, gak Ini bad news yang terakhir ini Ketiga ini gue Menghadapi Masa-masa UTS Ya, di kampus gue Di kampus gue itu lagi Menghadapi masa-masa UTS Jadi, gue Gak mau Nge-vlog dulu Gue mau fokus ke UTS dulu Tapi, gue sempet riding Cuman, gak Lagi gak nge-vlog aja gitu Cuman, gue sempet riding Sempet-sempetin lah Riding lah gitu lah Ya, kurang lebih gitu guys Itu bad news Dari gue Kenapa gue Gak nge-vlog selama 2 minggu Dan Ya, video ini Segedar update aja lah Karena Banyak banget yang harus gue update Selama 2 minggu ini Selama Aktivitas gue Dalam waktu 2 minggu ini Sekarang kita lanjut Ke good newsnya Oke, ke good newsnya itu adalah Seperti yang Kalian bisa Dengar Dan mungkin kalau kalian bingung ya Kok Lu pake motornya siapa kok Kok suara kenalpotnya beda gitu Jadi, ini motor gue Ini si Alvi Ini si Alvi Gue Gue lagi pake si Alvi Cuman, gue udah ganti kenalpot Gue Ganti kenalpot merek Pro Speed Pro Speed Tipe MF Black Series Dan kalau Kalian penasaran Gue beli di mana Gue beli di Extreme Motor Shop Kalian bisa cek Instagram mereka Dan ntar gue kasih Linknya di Pojok Kiri atas tuh Atau di pojok kanan Ntar kalian bisa liat Instagram mereka Kalian Kalau Kalian mau beli Kenalpot sama kayak gue Dan Update lagi dari gue Itu Oh ya Action Cam ya Gue udah beli Action Cam baru Gue Gue gak beli Xiaomi lagi Karena ya Cukup repot Karena gue harus Ngempat-ngempat Jadi gue Gue sekarang ambil GoPro Gue ambil GoPro Hero 4 Silver Kenapa kok Gue ambil Hero 4 Silver Kenapa kok gak Hero 5 Karena yang terbaru kan Hero 5 Jadi alasannya adalah Karena Bagi gue Menurut gue ya Hero 5 itu Acessories Acessoriesnya Seperti Adapter Terus External Microphone nya itu Belum lengkap Jadi Especially Di Surabaya Di Surabaya itu Gak lengkap Jadi ya Percuma gitu Which is Percuma Gue beli Hero 5 Kalau Acessoriesnya belum ada Jadi gue gak bisa Pake yang off-lock Dan Kenapa aku gak Hero 4 Black Kan kualitasnya Lebih bagus itu Karena menurut gue Yap Hero 4 Black itu Gak ada LC di belakangnya Guys Hero 4 itu Hero 4 Black itu Gak ada LC di belakangnya Jadi ya Percuma aja gitu Gue Gue cari Action Cam Yang ada LC di belakangnya Jadi Kalau mau Setting angle Biar lebih gampang Gitu lah Dan itulah Kenapa gue ambil Hero 4 Silver Aduh Akhirnya gue bisa Ganti Hero 4 Karena Kalau di GoPro Itu kan Lebih gampang Untuk Tancapin mic Karena tinggal Beli eksternal mic Terus tinggal colok aja Gak pake Ngemot-ngemot Gak pake Ganti kabel Terus disolder Aduh Waduh Repet banget dah Ntar rusak lagi Xiaomi gue Anjir Bang Tapi serius loh Ini gue ganti Action Cam Gue ganti GoPro Gue belum pernah Coba nih Suara dari Mikrofonnya Dari GoPro Ini gue belum pernah Coba Dan Gue ini kan Pesen Mikrofonnya Itu online Secara online Secara online Dan Baru dateng Itu Kemarin malam Baru dateng Kemarin malam Dan sekarang Hari ini Gue baru coba Untuk Ngevlog Belum sempet Gue tes Anjir Jadi Ini adalah Tes pertama Dan gue Sangat yakin Banget Bakalan Gak ada Wind noise Kayak dulu-dulu Lagi Asik Windowsnya Bakalan hilang Dan gue yakin Banget dah Pokoknya Gue Optimis 100% Ini gak ada Wind noise Ini walau Karena biasanya Kalau gue pake Xiaomi Kalau gue pake Xiaomi Yang kemarin-kemarin Itu kan Gue Kecepatan 60 Kecepatan 60 Keatas Itu udah Windowsnya Kayak Anjing Banget dah Windowsnya Parah Tapi kalau Sekarang ini Gue pake GoPro Gue yakin Gue yakin Windowsnya Itu Keminimalisir Bakalan Bagus lah Pokoknya Windowsnya Bakalan Gak ada Menurut gue Gue yakin Banget Mungkin Mungkin Suara gue Yang keluar Ke microphone Ini bakal Berbeda Mungkin Gak tau sih Beda apa Enggak ya Karena kan Gue pake External microphone Kayaknya sih Suaranya bakalan Lebih Agak Agak sedikit Ngebass Gitu Gak tau sih Gue coba aja Lantar Waktu gue Ngedit Jadi gitu Guys Gue dalam Dua minggu ini Ngilang Karena ya Beberapa Alasan itu Tadi Ini gue Coba speed test Gue coba Kecepatan tinggi Sambil ngomong Apakah suaranya Bagus Apa Enggak Gue Seneng banget Akhirnya Gue bisa Beli Kenalport Baru Gue bisa Beli action Camp Baru Walaupun Tabungan Gue udah Habis Tabungan Gue udah Habis Dan Action Camp Lama Gue Xiaomi Gue Itu Bakalan Gue Taruh Disini Dispion Karena Biar Gue Bisa Dua Angle Biar Bisa Dua View Karena Lebih Bagus Angle Disini Mirip Kayak Punyanya TJR Gue Ambil Contoh Dari Dia Gue Minjem Anglenya Dia Karena Menurut Gue Anglenya Bagus Men Angle Gue Taruh Dispion Anglenya Bagus Jadi Gue Mau Taruh Dispion Aja Biar Biar Kalian Nggak Bosen Ngelianya Satu Angle Doang Biar Kalian Bisa Ngeliat Ngeliat Gue Secara Full View Tapi Nggak Tau Menurut Kalian Gimana Apakah Kualitas Dari Video Dari GoPro Hero 4 Silver Ini Dan Audio Dari Microphone Yang Gue Beli Itu Udah Bagus Apa Nggak Gue Nggak Tau Menurut Kalian Gimana Ntar Tulis Saja Di Comment Di Bawah Itu Tulis Di Comment Di Bawah Gue Pengen Tau Pendapat Kalian Karena Menurut Gue Optimis Ini Bakalan Bagus Ini Gue Optimis Bakalan Bagus Nggak Ada Winners Kayak Kemarin Kemarin Oh Ini Masukin Kawasan Citralen Ini BTW Kalau Malam Malam Gading Gading Disini Yang Warna Merah Sama Kuning Itu Mampunya Nyalan Jadi Keren Kayak Semacam Light Show Jadi Keren Asik 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 Gila 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 Suaranya Dan Mungkin Kenapa Kok Kalian Berpikir Kok Kenapa Lu Beli Kenal Pro Speed Yang Tipe Ini Kenapa Kenal Penal 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 Akrapovic Apa Gitu Gue Beli Pro Speed Karena Pertama Ini Produk Lokal Gue Suka Beli Produk Lokal Dengan Kualitas Yang Bagus Pertama Ini Produk Lokal Kedua Gue Suka Modelnya Model Dari Pro Speed MF Black Series Itu Menurut Gue Keren Karena Dia Modelnya Underbelly Gitu Gini Setengah Kolong Tapi Juga Setengah Panjang Jadi Tanggung Modelnya Model Tanggung Menurut Gue Keren Banget Model Tanggung Keren Banget Jadi Menurut Gue Terus Terus Yang Yang Ketiga Ketiga Karena Gue Suka Suara Dari Pro Speed Gue Suka Suara Yang Dihasilkan Oleh Pro Speed Ini Karena Pro Speed Ini Suaranya Gimana Menurut Gue Nah Dengerin Suaranya Menurut Gue Teriak Suaranya Teriak Tapi Nggak Kenceng Amat Kayak Akra Povic Dan SC Project Jadi Gue Beli Suara Yang Secukupnya Dengan Model Yang Bagus Kualitas Build Quality Yang Bagus Apalagi Produk Lokal Jadi Gue Pengen Support Produk Produk Lokal Dalam Negeri Untuk Bisa Berkembang Anjing Sob Bijak Tapi Ya Gitulah Itulah Alasan Gue Kenapa Gue Beli Pro Speed Ini Wih Kubus Keren Bisa Miring Kayak Gitu Itu Namanya Seni Arsitek Dan Itu Yang Nggak Gue Paham Pasti Kalau Digituin Kalau Dimiring Miring Digituin Pasti Ada Artinya Cuman Gue Nggak Ngerti Itu Itu Hanya Orang 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 Yang Berseni Yang Bisa Membacanya Gue Nggak Berseni Gue Nggak Berseni Gue Nggak Sama Sekali Nggak Berseni Men Nggak Rx8 Rx8 Setiap Kali Gue Lihat Sini Kok Selalu Nemu Mobil Sport Mobil Keren Keren Kapan Hari Gue Ngevlog Disini Naik Satria Itu Nenu Apa Itu Nissan Nenu Nissan Sekarang Nenu Rx8 Anjir Abis Ini Gue Nenu Itu Lycan Hypersport Oh iya Dan BTW Sekarang Lagi Musimnya Film Fashion Furious The Fate And The Furious Seri ke-8 Fashion Furious Apakah Kalian Sudah Menonton Kalau Gue Belum Gue Belum Menonton Karena Gue Bukan Tipikal Orang Yang Suka Nonton Di Bioskop Jadi Gue Tunggu Streaming Nya Ajalah Tunggu Gratis Nya Aja Jadi Gue Lebih Suka Nonton Di Rumah Kecuali Kalau Diajakin Teman-teman Lama Lama Nggak Kumpul Ayo Nonton Yuk Baru Gue Ikut Ya Dan Mungkin Untuk Video singkat Kali Ini Gue Akhirin Disini Ya Guys Dan Gue Minta Maaf Sekali Lagi Gue Dua Minggu Nggak Ada Update Sama Sekali Tapi Gue Ada Update Di Instagram Gue Kalau Kalian Pengen Ngikutin Update Gue Yang Lebih Spesifik Lebih Detil Lebih Lengkap Kalian Bisa Follow Instagram Gue Di At Kokomoto Vlog Gue Bakalan Cantumin Disini Ting Kalian Bisa Lihat Disitu Kokomoto Vlog Gue Bakalan Update Di Instagram Lebih Sering Dari Di Youtube Dan Jangan Lupa Untuk Stay Safe Di Jalan Patuhi Rambu Rambu Lelintas Dan Thank you Guys For Watching And On the Next I'll See you Guys Tomorrow Peace